Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit, salam tenak, salam sukses untuk semuanya kembali lagi di channel Irfan Kamilfem yang beralama di Desa Sistemulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur bagi teman-teman yang ingin dolan kandang monggo silahkan terlebih dahulu bisa WA di 085-856-400-108 nanti bisa sharing atau tanya monggo silahkan bisa dolan kandang alhamdulillah saya malah senang bisa berbagi ilmu kepada teman-teman untuk video kali ini saya akan membahas atau mereview harga jual F1 Dorper Jantan kita lihat ini dia ini kemarin berasal dari peranaan domba lokal kawin dengan full blood dorper ini merupakan anak dari indukan lokal atau domba ekor sedang itu melahirkan dua ekor F1 Dorper ini tapi yang satu ekor itu mati karena pas waktu berbarengan dengan saya sakit banyak domba-domba dari pasar datang tidak terlalu bisa memperhatikan mati satu saudaranya ini ini kemarin kesalahan dari saya pribadi sebenarnya sebenarnya ini bisa jumbo sebenarnya tetapi karena pakan awal saya cuma hanya apa rumput hijau itu comboran itu tidak bisa terlihat dan yang utama kemarin setelah saya telisik ini karena indukannya indukannya karena stres jadi pertumbuhannya standar lah tapi kalau postur tubuhnya itu lebih cenderung ke dorpernya lebih pendek kalau dari bisa dilihat dari F1 Dorper ini ini harus memilih indukan yang berkualitas ini sebenarnya kalau dilihat badannya juga proporsional ini mau dibeli peternak dari klaten mau dikawinkan dengan domba-domba ekor tipis lah domba gembel untuk karakteristik seperti ini kalau secara fenotip memang secara fisik kurang super lah kalau dilihat tetapi kalau untuk genetik mungkin hampir sama dengan F1 F1 yang lain mungkin jika dibuat pejantan mungkin masih bisa untuk hasil peranaan super karena kan ini bukan kesalahan dari genetik atau gimana ini kan kesalahan tahap awal saya belajar ternak pakan untuk cempih lepas sapih itu tidak saya perhatikan saya samakan dengan indukan jadi kualitasnya sangat kurang bagus lah kurang maksimal utamanya tetapi kalau bagi pertenak sebenarnya kalau tanya sendiri ini bagaimana bisa agar lebih maksimal ya untuk cempih lepas sapih ya harus diberi tambahan konsentrat yang kedua ya itu seperti ini contohnya sebelum lepas sapih disukur nanti lepas sapih tidak stres lah ini usia 7 bulanan ini jadi untuk teman-teman kalau ingin atau breeding yang utama itu betina harus diperhatikan jangan asal betina agar domba yang kita hasilkan peranan yang kita hasilkan itu berkualitas ini laku 2.400.000 ini sebenarnya ini tidak saya jual karena beliaunya sering nonton channel saya jadi saya jual ini memang sebenarnya sejatinya tidak saya jual beliannya ingin membeli ya saya lepas lah tetapi beliannya sendiri yang memberi harga saya tidak berani memberi harga soalnya juga saya tahu ini kesalahan dari saya awal karena satu pembelian saya indukannya kurang jumbo lah kemarin dulu pas waktu bunting indukan saya cuma kisaran BB kisaran 30 lah itu jadi kurang bagus dan yang kedua support dari sentra dan sentra dan pakan-pakan yang lain itu kurang saya jadi teman-teman yang ingin mencetak domba-domba pedaging itu wajib memperhatikan pakan jika kita punya gen yang bagus contohnya seperti ini tapi pakannya salah dan perawatannya kurang pas itu hasilnya juga kurang bagus kalau semuanya terhandle secara semuanya bagus Insya Allah juga pertumbuhannya juga bagus ini rencana mau dikawinkan untuk menyuplai warung-warung sate domba ekor tipis dikawinkan F1 dorper jadinya cross dorper untuk menyuplai warung-warung sate meskipun nanti hasilnya tidak sebagus dengan crossing-an itu minimal anan dari ekor tipis atau cross dorper itu sendiri hasilnya secara karkas itu sangat bagus ini dibeli 2 juta 400 sebenarnya 2 juta 700 soalnya yang 300 untuk ongkirnya ini sebenarnya saya mau pelihara sampai besar hasilnya bagaimana tapi beliau nya menginginkan dan ingin sekali mungkin saya rasa sudah cukup jadi jika bisa dilan kandang atau ingin dilan kandang bisa WA terlebih dahulu jika ada salah kata saya mohon maaf salam ngarit salam tenak salam sukses untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih